Intro Kapal perang Belanda telah tiba di Laut Merah untuk bergabung dalam misi Angkatan Laut Uni Eropa Ada pun misi yang dibawa adalah untuk melindungi kapal-kapal dagang dari serangan Houthi Yaman Intro Kapal perang Belanda telah tiba di Laut Merah untuk bergabung dengan misi Angkatan Laut Uni Eropa Misi yang dibawa yakni melindungi kapal dagang dari serangan Houthi Yaman Menteri Pertahanan Belanda Kejesa Ollongren mengatakan kapal HNLMS Trump telah tiba di Laut Merah pada Rabu 27 Maret 2024 Nantinya kapal tersebut akan bergabung dengan kapal perang dari negara lain untuk melawan ancaman Houthi Kementerian Pertahanan Belanda sebelumnya mengatakan bahwa kapal Trump akan ditempatkan di Laut Merah selama 25 hari Selanjutnya Belanda dapat mengerahkan kapal serbaguna Karel Dorman di perairan tersebut mulai akhir April hingga akhir Agustus 2024 Diketahui jalur pelayaran di Laut Merah terganggu selama berbulan-bulan imbas serangan Houthi Militan tersebut menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza Namun Amerika Serikat dan sekutunya justru membalas dengan melakukan serangan langsung di Yaman Sementara Angkatan Laut Uni Eropa bersatu di Laut Merah untuk melindungi kapal-kapalnya dari serangan Houthi Demikian informasi terkini, Syedara Loon saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serampi News website dan Facebook SerampiNews.com Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia